Intro Hai, Assalamualaikum rekan si Bambu Studio Bagaimana kabarnya? Senang sekali kita bisa berjumpa kembali tentunya dengan cerita-cerita menarik seputar solusi rumah dari kami Horas! Kali ini si Bambu akan share cerita tentang desain rumah yang akan dibangun di daerah Medan, Sumatera Utara Pemilik rumah ini adalah seorang pebisnis sehingga banyak kolega dan teman-teman yang tentu akan datang Jadi, kolega yang akan datang gak sekedar main tapi juga ngomongin bisnis yang gak main-main So, tantangannya adalah bagaimana menciptakan ruangan senyaman mungkin buat ngomongin bisnis Penasaran kan? Video ini kami persembahkan untuk Anda yang sadar akan dunia yang penuh keberagaman Untuk Anda yang percaya antara satu orang dengan yang lainnya ada banyak hal yang berlainan Ini untuk Anda dari kami yang percaya bahwa setiap rumah memiliki ceritanya masing-masing Kami bukan yang terbaik Tapi kami percaya setiap rumah punya cerita Di video kali ini kita akan menceritakan rumah tinggal dua lantai dengan empat buah kamar tidur yang mengambil tema modern tropis Rumah ini berdiri di lahan berukuran 12 x 34 meter Karena pengguli rumah ini adalah seorang pebisnis maka diperlukan ruang khusus untuk bertemu kolega atau kawan bisnis Untuk itu pada area belakang rumah ada ruang kerja dan ruang meeting yang bisa diakses melalui koridor yang saling terhubung Masalah lain yang melatar belakangi desain rumah ini juga adalah suhu lingkungan yang lumayan panas Sehingga solusinya adalah dengan memasang water feature pada area depan yang terhubung langsung dengan ruang tamu dengan tujuan agar bisa menurunkan suhu lingkungan di rumah Selain itu, pemilik rumah juga menyukai elemen-elemen air Untuk menjaga privacy, ruang tamu yang bersifat semi-pabrik tidak berbatasan langsung dengan area private yang dihubungkan dengan koridor Selain itu, juga diaplikasikan pintu yang tertutup dan tidak terlihat dari lingkungan untuk menjaga keamanan dan privacy dari pemilik rumah dan lingkungan sekitar Pada rumah ini, spot terbaik ada pada dua ruangan yaitu ruang keluarga yang langsung terhubung dengan area taman belakang dan juga ruang makan yang langsung terhubung dengan taman samping Wih, disini taman, disana taman, dimana-mana terasa nyaman Oke, lumayan adem ya Komposisi pada lantai satu rumah ini terdapat taman dan kolam ikan Terdapat carport yang mampu menampung dua buah mobil Terdapat garasi berukuran 6x6 meter Terdapat ruang tamu berukuran 3,5x3,5 meter Terdapat satu kamar tidur tamu Terdapat ruang keluarga dan ruang makam Terdapat ruang kerja dan ruang meeting Dan terdapat dapur bersih serta dapur kotor Sedangkan pada lantai dua rumah ini terdapat balkon yang menarik Terdapat dua kamar tidur Kamar mandi dan ruang fitness Terdapat ruang keluarga Dan kamar tidur utama dengan wardrobe dan kamar mandi di dalamnya Nah sekarang mari kita melihat cerita lebih jauh tiap ruangannya Pada fasad rumah ini diaplikasikan warna natural Sehingga mengesankan rumah yang tropis dan terlihat modern Perpaduan batu susun siri dan juga wood plank pada fasad menambah kesan modern Ditambah dengan adanya taman menambah kesan tropis pada rumah ini Pada area kanan rumah dilengkapi dengan carport berukuran 6 x 7 cm Dan dapat menampung dua buah mobil Pada carport ini juga langsung terhubung dengan garasi yang mampu menampung dua buah mobil Menuju area berikutnya melewati teras Terdapat ruang tamu berukuran 3,5 x 3,5 meter Dan pada ruang tamu ini sangat menarik Karena ditempatkan langsung menghadap taman dan kulambikan Sehingga memberikan view menarik dan nuansa ruangan menjadi lebih tropis Menuju area berikutnya terdapat kamar mandi berukuran 2 x 2 meter Dan pada kamar mandi ini didesain dengan finishing marmer pada dinding dan juga lantai Selanjutnya terdapat kamar tidur tamu Pada kamar ini didesain modern dengan adanya padding dan juga hiasan dekoratif Dilengkapi dengan jendela menuju taman samping Sehingga sirkulasi udara dan cahaya bisa masuk dengan baik Kemudian terdapat ruang makan dan ruang keluarga Pada area ini nampak luas karena didesain open plan dan tidak memiliki sekat Pada ruang makan ditempatkan meja dan kursi untuk kebutuhan ruangan Menuju area berikutnya terdapat dapur bersih dan dapur kotor Pada dapur ini menarik dengan ditempatkan kitchen island pada ruangan Dan dengan adanya lampu gantung serta storage penyimpanan Yang menambah kesan modern pada dapur Nah pada dapur kotor didesain modern dengan finishing marmer Kalau dapurnya kayak gini kok jadi sayang gitu ya dipakai masak Apalagi yang berminyak-berminyak gitu ya Menuju area berikutnya terdapat musola Dan pada musola ini ditempatkan bersebelahan dengan kolamikan Sehingga nuansa alam dapat hadir saat ibadah Dan tentunya dapat menambah khusyuh dan ketenangan dalam ibadah Sedangkan pada ruang keluarga didesain menarik Dengan ditempatkan pada void dan memiliki double head ceiling Sehingga menciptakan ruangan yang semakin luas Dan sirkulasi udara dalam rumah yang semakin baik Dengan adanya dinding finishing HPL dan lantai menggunakan marmer Maka kesan hangat semakin terasa pada ruangan ini Saat berkumpul bersama keluarga pun menjadi semakin nyaman Menuju area berikutnya terdapat ruang kerja dan area meeting Dan kedua ruangan ini memang keinginan dari pemilik rumah yang juga sebagai seorang pengusaha Kedua area ini dibatasi dengan bukaan pintu kaca Pada ruang kerja ditempatkan peralatan sesuai kebutuhan kerja Yang dilengkapi dengan bukaan jendela menuju area kolamikan dan taman samping Sehingga nuansa ruangan lebih tenang dan memberikan dampak positif pada ruangan Sehingga dari sinilah ide-ide bisnis itu bermunculan Sedangkan pada ruang meeting ditempatkan sofa dan hiasan dekoratif ruangan Selain itu ruangan ini memiliki bukaan pintu ke arah taman belakang Sehingga menambah view menarik pada ruangan ini Wah kalau kayak gini tiap ketemu kolega bisnis bawaannya bisa dial terus ini ya Dari bisnis kita menuju ke lantai 2 yang kozi abis Biar gak stres ada juga area fitness Area ini dilengkapi dengan peralatan olahraga untuk kebutuhan keluarga Menuju area berikutnya terdapat kamar mandi berukuran 2x2 meter Pada kamar mandi ini didesain dengan finishing marmer pada dinding dan juga lantai Next, ke area selanjutnya terdapat kamar tidunak pertama yang didesain modern dengan finishing dinding HPL Pada kamar ini dilengkapi dengan bukaan pintu menuju balkon Sehingga dapat melihat view ke area luar rumah dan juga sirkulasi udara dan cahaya bisa masuk dengan baik ke dalam ruangan Untuk kamar tidur anak kedua yang juga sama didesain modern dengan finishing dinding HPL Pada kamar ini dilengkapi juga dengan bukaan jendela menuju taman depan Dan dapat melihat view ke area luar rumah dan juga sirkulasi udara dan cahaya bisa masuk dengan baik ke dalam ruangan Terdapat kamar mandi berukuran 2x2 meter Pada kamar mandi ini didesain dengan finishing marmer pada dinding dan juga lantai Setelah itu terdapat ruang keluarga dengan ditempatkan meja dan sofa sebagai kebutuhan ruangan Menariknya ruangan ini ditempatkan menghadap ke area void sehingga bisa menjadi jalur komunikasi dengan lantai satu Menuju hari berikutnya terdapat kamar tidur utama berukuran 4x9 meter Dan pada kamar ini didesain modern dengan finishing HPL pada dinding dan adanya lantai marmer pada ruangan Sehingga ruangan nampak hangat Pada kamar ini dilengkapi dengan bukaan jendela sehingga memiliki view menuju area luar ruangan Pada kamar ini juga dilengkapi dengan wall drop dan kamar mandi di dalamnya yang didesain modern dengan finishing marmer Nah rekasih bambu demikianlah cerita menarik dari desain rumah 2 lantai dengan 4 buah kamar tidur yang mengambil tema modern tropis Ternyata men-setting rumah sebagai tempat meeting bisnis yang nyaman juga bisa ya Iya kayak rumah-rumah ala Silicon Valley gitu Nah bagaimana menurut rekan si bambu? Menarik bukan? Kami tunggu komentar kalian pada video ini So bantu kami dengan subscribe channel ini sehingga kami bisa mendengar komentar, cerahatan atau apapun seputar rumah dari kamu Si bambu akan memberikan solusinya lalu biarkan kami yang menceritakannya Untuk cerita solusinya lainnya, jangan lupa follow IG dan Facebook si bambu dan seperti biasa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!